Halo, selamat pagi, siang, sore hingga malam hari teman-teman. Kali ini saya akan mencoba membagikan bagaimana caranya menambahkan instrumen atau channel ke dalam suatu mix bass atau aux. Caranya dalam hal ini, di mixer ini kebetulan ada dua mix bass yang sudah terbentuk, ini monitor musik, ini adalah streaming. Caranya bagaimana misalkan saya ingin menambahkan satu microphone atau satu channel tertentu, caranya bagaimana cukup mudah select atau pilih tekan tombol select mix bass yang kita masuk. Misalkan kita akan menambahkan satu channel tertentu ke mix bass streaming, kita cukup tekan tombol select seperti ini, maka lampu akan menyalah hijau, seperti ini, kemudian tekan tombol sense on fader yang ada di tengah ini, nah dia akan menyala merah bergedip. Nah, kemudian misalkan channel 32 ini akan kita tambahkan ke mix bass streaming tadi, bagaimana caranya cukup kita naikkan fader channel yang kita maksud, kemudian kemudian, nah cukup simpel bukan? Kita tinggal kembalikan ke mode awal dengan menekan kembali tombol sense on fader. Nah, sekarang channel 32 ini sudah berhasil, kita masukkan ke mix bass nomor 2, Nah, bagaimana caranya melihat status apakah channel 32 ini sudah berhasil, caranya seperti ini, kita tinggal tekan channel yang bersangkutan, misalkan tadi channel 32 kita select, Nah, di sini ada list bass sense nomor 1 sampai nomor 16, kemudian di baris kedua ini, ini sudah menunjukkan ada garis kuning, berarti dia sudah berada di mix bass nomor 2, kalau kuning biasanya dia menandakan aktif, kalau warna abu-abu dia biasanya menandakan dia masih mute, Nah, apa sih sebenarnya artinya bass sense ini yang kok 1 sampai 16, kebetulan bass sense 1 ini kan kita bisa lihat bass sense 1 itu adalah untuk di sini sudah di set menjadi monitor musik, kemudian nomor 2 adalah streaming, seperti itu, berarti status saat ini channel 32 yang kita inginkan tadi sudah berhasil masuk ke mix bass nomor 2, coba kita lihat, berarti kita bisa lihat di sini statusnya, berarti dia saat ini channel 32 hanya masuk ke mix bass nomor 2, mix bass nomor 2 apa? kita bisa lihat di sini, streaming dan segala macam, seperti ini, kita bisa lihat yang lain, misalkan, saya coba pilih ini salah satu channel di sini, channel Grand Piano, Grand Piano kita bisa lihat, dia masuk ke mix bass nomor berapa saja, kita bisa lihat di sini, di tab home, jangan lupa seperti tadi di home, oh yang garis kuning, yang aktif, itu yang bass nomor 1 dan nomor 2, seperti itu teman-teman, mix bass ini biasanya berkenaan dengan output sinyal yang bisa kita manfaatkan untuk tujuan tertentu, kalau di mixer ini, mix bass pertama atau satu itu dimanfaatkan untuk monitor musik, monitor musik, nanti kita bisa melakukan balancing, mengatur EQ dan segala macam di mix bass ini, kemudian di streaming, itu juga sama, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan yang kita bisa lakukan di bass-bass lain, nanti di video selanjutnya akan saya jelaskan lebih rinci sebenarnya apakah mix bass itu, kemudian bagaimana konfigurasi jaringan atau instalasi tata suara yang ada di gedung ini, jadi kita bisa melihat dengan jelas, bakalan bisa melihat dengan jelas bagaimana alur konfigurasi, instalasi tata suara di gedung ini dengan memanfaatkan mix bass ini, demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat, terima kasih, Tuhan memberkati.